Sampai jumpa di video selanjutnya. Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan banyak berbicara dengan manusia di saat manusia sendirian. Abraham dijumpai Tuhan ketika ia sendirian. Yaakub dijumpai Tuhan saat sendiri. Musa dijumpai Tuhan saat sendirian. Gideon juga ditemui Tuhan saat ia sendirian. Nabi Samuel, Elia, Yesaya, Yeremia, Hosea, dan nabi-nabi lainnya dijumpai Tuhan saat mereka sendirian. Daniel mengalami perjumpaan dengan Tuhan saat sendiri. Maria dijumpai Tuhan saat ia sendirian. Zakaria juga berjumpa Tuhan ketika ia sendiri. Saudara yang terkasih, kita perlu memiliki waktu sendirian dengan Tuhan. Yaitu waktu di mana kita ngobrol dengan Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Merenungkan tentang Tuhan, tentang diri kita, dan situasi hidup kita. Tuhan Yesus pun mempunyai waktu sendirian bersama Bapak. Ia berdoa kepada Bapak. Ia memberikan contoh teladan kepada kita untuk mengambil waktu menyendiri bersama Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, betapa sering kita alergi dengan kata sendirian. Kita tidak mau dibilang jomblo. Padahal ketika jomblo, di saat sendirian itu, kita punya waktu yang banyak untuk memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Gunakanlah saat-saat sendirian untuk berdoa dan merenungkan perkara-perkara rohani. Selain soal jomblo, kita seringkali takut sendirian dalam aspek-aspek yang lain. Kita sering memilih untuk berada di keramaian daripada di tempat sepi. Kita memilih gereja yang ramai daripada gereja yang sepi. Banyak orang takut sendirian sehingga berusaha mencari teman ngobrol baik offline maupun online. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika berada di keramaian, saat bersama-sama dengan orang lain, kita tidak dapat mendengar suara Tuhan dengan jernih dan jelas. Melatih kepekaan pada suara Tuhan harus disertai kemauan untuk meluangkan waktu menyendiri bersama Tuhan. Saudara yang terkasih, apakah yang saudara lakukan di saat sendirian? Apakah saudara memanfaatkan waktu sendirian itu untuk melakukan dosa atau melakukan keinginan pribadi? Ataukah untuk bersekutu dengan Tuhan? Gunakanlah waktu sendirian itu untuk berbicara dengan Tuhan. Merenungkan firmannya, merenungkan tentang kehidupan kita. Maka akan ada tiga hal yang terjadi. Yang pertama, kita akan semakin mengenali Tuhan. Melalui persekutuan dalam doa dan firman Tuhan, kita akan mengenal Tuhan lebih dalam. Dan kita akan memiliki kepekaan terhadap suara Tuhan serta memahami kehendak dan rencananya bagi kita. Yang kedua, kita akan semakin mengenali diri kita pribadi. Kita akan mengerti kelemahan dan kekuatan kita. Serta mengerti hal apa yang perlu kita perbaiki. Sifat-sifat apa yang Tuhan ingin kita kembangkan. Yang ketiga, kita akan mengerti apa yang baik dan cocok untuk kita. Banyak perkara dan urusan dalam hidup yang perlu pertimbangan dan pilihan kita. Saat kita menyendiri dan merenungkan semuanya bersama Tuhan. Kita akan mengerti hal-hal apa yang baik dan cocok untuk kita. Termasuk soal pasangan hidup, pekerjaan, pelayanan, dan hal-hal lainnya. Mari saudara, ambillah waktu menyendiri dengan Tuhan. Masuklah kamar dan tutup pintu. Sembahlah Tuhan dan berdoalah kepadanya. Dalam Matius 6 ayat 6 tertulis. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu. Tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Kalau kita berbicara kepada seorang sahabat kita, maka kita tidak akan berbicara keras-keras. Sehingga didengar oleh orang lain. Dua orang sahabat seringkali merahasiakan banyak hal bersama. Bila kepada sahabat di dunia saja, kita berbicara secara pribadi dan rahasia. Mengapa kita tidak melakukannya kepada sahabat kita di sorga? Dalam Yohanes 15 ayat 15, Tuhan Yesus berkata bahwa kita adalah sahabatnya. Tuhan Yesus adalah sahabat kita. Milikilah waktu pribadi dengan sahabat kita yang sejati, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Berbicara lah kepadanya, dan ia akan memberitahukan hal-hal yang rahasia. Dalam Yeremia 33 ayat 3 tertulis, Mari saudara, ambillah waktu menyendiri bersama Tuhan setiap hari untuk berdoa dan bersekutu secara pribadi dengan Tuhan. Dalam kesendirian itu, kita mendapatkan kekuatan yang baru dari Tuhan untuk menjalani kehidupan dengan hikmatnya. Biarlah renungan ini menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan roh kudus akan memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang kebenaran firman Tuhan. Berkat dan penyertaan yang sempurna dari Allah Bapak Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan roh kudus menyertai kita semua. Sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati saudara, selamat malam, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.